Lu harus tulis, John I am widow but available Iya kan? Berarti Perawan is not an option Oke? Ya kan ada salah sama anak sendiri aja kadang-kadang kita Bisa kesel banget apalagi sama bukan anak kita kan? Berarti Lu maunya yang Gua menghindari Single parent belum punya anak, gitu Oke, itu masih oke dong Oh itu oke, nggak apa-apa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Seniori-senyores Johnny-Johnny my friend Selamat datang kembali di Ben Spencer Rocky Channel Sebelum kita memulai vlognya Kalau kalian tidak gaptek seperti ini Kalian bisa beli kaos Eurohouse di Tokopedia Banyak variannya warna hitam dan putih Ini contoh kaosnya Kalau warna hitam, tulisannya warnanya broken white Oke Sebelum kita memulai vlog kali ini kita panggil dulu jagoan kita satu Sini, sini dong Lalu malu Jagoan Ini dia si Kenny Lohan ya Kenny Lohan Bahasa baru lagi om Kenny Lohan, oke kita mau review mobil apa nih Jon? Tangkapan baru kita Jon? Venturer 2021 Pemakaian? 2022 2022 Masih Euro 2 Masih Euro 2 Iya Dimana Euro 2 itu sangat difavoritkan oleh orang-orang seperti Kenny Lohan Iya Karena mobilnya bisa menggunakan Solar Subsidi Solar Subsidi Iya kan Solar Subsidi bisa beli Innova Jon? Nah bener Gak ada salahnya juga kan Mobil setengah miliar pakai Solar Subsidi Iya kan Ya do your own risk aja ya bener kan Iya dong Ketika lu pakai Solar Subsidi Filter solarnya harus diperhatikan Iya Terus mungkin.. Apa? Tambahin filter lagi Hahaha Iya lu beli-beli-beli racun diesel Jon Iya Jadi PTT lu Blickers juga ada Jadi campuran itu ya? Oh iya Campuran itu ya Dari dua kali ngisi, satu kali Pakai Satu botol kecil itu ya? Gitu Iya kan, kalau lu kan dapat tuh Dari Koko Andi Lohan Apa Solar Merk apa tuh dia? Gak tau merk apa tuh Lu lu coba belum? Enak gak? Beda Beda lebih enteng Waktu lu pakai Solar Subsidi Iya tapi kan sekarang pakai Dex Sekarang pakai Dex Oh iya Dex Ada Lightnya gak belakangnya? Apa? Ada Lightnya gak? Dex Light? Enggak dong Beda seribu Jon Beda seribu ya? Iya beda seribu Kalau kita isi 70 liter cuma beda 70 ribu Iya Tapi kan botolnya 70 ribu berarti Jon Salah lagi Om Kita punya Fizzle dimana ini udah ada di modifikasi tipis-tipis Salah satunya adalah kaca film Kita menggunakan Fickle Fickle dimana Fickle ini itu Salah satu kaca film paling anjer di Indonesia ya Kenapa Jon? Kok anjer? Paling bagus Jon Oh iya paling bagus iya Anjer itu kan paling iya Anjer itu baru Jon Oh iya oh iya sorry Jon Iya Oke Jangan jawa saya ini Om Kok jadinya? Oke Jadi kalau lu pakai Fickle depan itu biasanya favoritnya itu pakai VK40 Jon Kalau lu pakai VK40 ini artinya kegelapan dia 40% Tapi kalau lu dari dalam ini kalau pakai Fickle Nggak kelihatan ini Jon Nggak gelap Nggak gelap Betul itu yang pertama Dan yang kedua adalah Kekurangan dia kalau lu pakai yang RFID itu kadang-kadang suka nggak tembus Jon Yang buat masuk ke auto gate di rumah Oh Iya Karena Sinyalnya jadi nggak tembus ya? Iya tapi Warnanya tuh nggak bisa bohong ya Fickle ya Mewah Keren ya? Kaca film tidak pernah salah Kaca film yang tidak pernah salah Kalau quoting apa? Dan ini stikernya nggak dijual di Tokopedia Jon Iya Tuh Ini lebih beda dia Dia punya clear stikernya tuh ada kayak Sampingnya krum, udah gitu Tengahnya ada berintil berintil berintilnya Ini kalau pasang kaca film settingan seperti mobil ini Itu habisnya kira-kira berapa kan? 7-8 juta Iya itu lu tau Jon Iya kan? Udah gitu lampu-lampunya Lampu spion, welcome light Lampu dalam Ntar kita gantiin pakai warm white Iya Dan juga mobil ini ntar bakal kita remap Remap Mana master remapnya? Oh lagi remap mobil bensin Jon Oh iya Aduh mau diapain lagi sih Jon Karena ini mobil diesel Jon Itu mau diapain lagi Jon Iya Resesi ekonomi Jon Jadi mengharuskan kita Iya maksudnya nggak usah di remap-remap Sebenernya gini Jon Sebenernya terima aja Iya Sebenernya gini Lu tau kenapa gua gak tidak mau bensin Jon? Kenapa? Bangun hardtop Jon Nanti hardtopnya diesel Iya Hardtopnya diesel Tapi kan lu tau dong Bangun hardtop nggak main-main duitnya Jon Ampun Jonny Oke Kalo lu lihat Perbedaannya Yang Euro 4 dan Euro 2 Terletak Bagaian mesin bang Jon Buka dong apa mesinnya? Buka? Belum buka-buka Hilang dulu kokoh Hah? Kokoh? Tarikin dong Apanya? Itu tuas cup mesin Hah? Tuas cup mesin Iya Udah? Cepetan jangan durasi Jon Oh Kokoh Om lama ini om Kokoh Kokoh Bukain ya Bukain om Kayaknya mau jualan Kayaknya mau jualan Kayaknya mau jualan Wah kotor banget nih Jon Hah? Iya kan namanya baru dapet kemarin dari Bandung Ya lumayan lah kotor-kotor Ini kalo bahasa Lugu Bahasa pedagang masih lugu Jon Iya liat nih Kurik ya Kalo mobil yang baru Ini masih pada putih ya Udah gitu yang kedua adalah Ini baut-bautnya masih segar Jon Oh iya Segar Ini kesukaan Kuaming ini Kesukaan Kuaming Kuaming suka yang segar-segar Udah gitu kalo yang kemarin kita ngeliat Yang sebelum orang Makassar beli Jon Udah-udah diantikarat Iya kan Yang kita tolak belinya tuh Jon Waduh Parah Jon Tapi memang kalo warna Deventura ini Yang menurut gua bagus sih Silver yang ini ya Silver ini Kenapa Jon? Bodi kita mungkin lebih keliatan kali ya Iya lebih keliatan Terus ketemu hitamnya juga bagus Jon Iya Oh kita salah fokus Jon Kita mau kasih liat Downpipe nya itu Kalo di yang Euro Euro 2 Euro 2 Belum ada yang gede nya Belum ada yang gede Itu DPF katalik sih Jon Jadi dia mungkin sejenis DPF Kalo kayak di Land Cruiser UK Untuk menyaring gas buangnya Sehingga Uji emisinya lolos ke Euro 4 Iya Emisinya lolos mesinnya gak lolos Jon Kenapa? Lama-lama Kalo itunya mampet kan ke mesin Jon Panasnya Jon Oh iya Bener Iya Bener dicabut kan Jon Ya kalo dicabut garansi lu void Gitu aja Jon Ah Toyota mah mau karansi Ya mulai kan Toyota mah kayaknya gak pernah salah Jon Itu yang di belakang harus 180 ribu Hah? Itu yang di belakang harus 180 ribu Masih bening ya Masih bisa jalan Tuh kan mobil dia dilenekin lagi Tang-tang mobil dia Argent Jon Engga gak begitu Iya gak apa-apa Oke Terus kalo kita ngeliat Defenturer itu Yang agak sedikit weirdo 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 lu tau gak apa? Apa? Aneh Grillnya Grillnya ada dua warna Jon Oh iya Iya ini hitam ya Bobby Iya Walaupun sebenernya di bagian dalemnya itu Hitam Hitam iya Iya kan? Terus di bagian sini nih Gue gak kurang-kurang gitu suka Jon Aduh gue kalo scroll nih Velg 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 juga menjadi salah satu Velgnya bagusnya yang lama sih Iya Tapi yang lama mati Warna hitam Iya beneran Kalo lu ngeliat Kenapa sih selalu Innova itu membuat velg itu mendelep ke dalem Jon Kayak punya laki-laki kalo dingin mengkerut gitu ke dalem Iya makanya Ketika lu pake mobil ini Untuk dari segi kaki-kaki Yang harus lu perhatikan adalah membeli velg dengan offset yang paling kecil Dan pelg paling lebar Karena gue udah pernah masukin velg kayak brake 10,5-12 Itu masuk Jon di mobil ini gila Itu paling susah nyari pelgnya ya Jon Iya paling susah Jon Oke Terus gue kasih liat lagi kalo misalkan kalian pengen beli Innova Kalo kalian pengen lebih nyaman Ada dua opsi shockbreaker yang lagi ada di pasaran Jon Ya saya selagi provider lagi Ya tapi tergantung Jon Kalo lu ga bisa nyettingnya ya Ya susah Ga enak Jon Ga enak Kayak mobil apa ya kemarin ya Yang VNT ya Yang harus nyettingnya ya Iya Ga bisa nyettingnya Agar lu setting baru mendingan Baru mendingan Oke Ngejar ngeraksuannya Oh iya 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 Bentar Gua mau kasih tunjuk dia Vacuum Jon Dari Innova Q kan ada Vacuum Ini nih Jon Menurut gue Q lagi, Q lagi Jon Nyesel ya Nyesel ya Mobilnya udah jadi Aduh Jon Mobil tempur ya Jon Apa bukan Nalpotek luar asep-asep gitu Aduh Itu ga pake Sarung joknya putih Itu ga pake busi Oh pake Depan belakang Aku makanya pusing liatnya kan Waktu aku mau buyback Aduh ga jadi deh Cuma nomornya aja kan Dih sepuluhnya Satu blank Dulu gue jual masih murah Sekarang Gila Innova sudah naik bos Oke Nih ini sebenernya bisa dicopot ga ya Bisa Bisa kan ini ada tambahan juga Itu kan ga dibore nih Tempel loh Jon Tempel ya Oke kalo ini mau Nah cuman Ini bedanya gini nih Ken Kalo yang si Venturer lama ini ga ada lekukan ininya nih Oh Kayak catria baja hitam Iya Dia langsung lurus aja gitu Ini Jon headrest Masih pastikan Set lagi headrestnya masih pastikan Karpetnya Nih lucu Lucu Ga mau Cium Udah ga kotor bener Iya ga kotor udah Dari sini dia kecium bau baru Jon Iya Kalo kata Andre aslinya bau baru Ini beda sama mobil gue Jon Koko Andre ayo remap dong Koko Andre Ini tukang remap yang Paling murah seh Engga lah Paling murah engga lah Paling murah Jon Engga Iya kan karena ga ada Dino nya Jon Iya Buat apa Dino Jon Iya Pengen Buat apa Ya bukan Jon Sekarang ini Kan mobil stunner Jon Buat apa Dino Lu mau buat apa Mau gaya-gayaan Iya bukan Lu kayak Arif dong Aduh Modal remap Ikut drag race Iya kan Startnya bareng Hoda Brio Itu bukan Bukan Golongan kita Jon Oh dia orang Dia Menengah ke atas Menengah ke atas Kita kan masih menengah Antara ke bawah Engga ke atas ke tengah Iya betul Jadi pake tirit Jon Ring tapi ga cuma pake Dino Kalo lagi drag race dia kan Kayak slogan bajunya kayak nih Ride or Die Iya kan Yang penting story nya ada Diliat cewek Iya kan Kalo dia Wih anak mobil Oh iya Udah gitu Mobil orang yang tabrakan Dia yang story Dikirai Orang nanya ke gua Mobil Arif kenapa Lu tanya aja sama orangnya Kenapa gua Ya kan Yang dianggarkan dia Ya udah lah biarin lah Arif itu masih muda Lu lucu dia Jon Oh bukan Lu waktu muda lu sering ga posting mobil lu di Facebook Engga Gue ga main Facebook Jadi lu main apa Gua ga main apa-apa Ga main Oke Lu pake Blackberry dong Ya Blackberry ya Foto Profil lu pernah ga pake mobil Ya mobil Oh iya lu sama aja Lu tukang mamer juga Iya wajar Karena bukan golongan kita itu Dia masih anak muda Jon Oke Udah tua Fotonya waktu anak Udah lima waktu muda Kata lu Iya itu makanya diomongan gua terus Itu Berarti lu termasuk golongan menengah ke atas Jawa Engga lah orang mobil tuas mu Drek Berapa HP dapet dari mem 200 Boho Boho Mana denonya 200 Bukti denonya Jangan bohongin orang Lu kerja jangan bohongin orang Lu Lu kerja jangan bohongin orang Standarnya berapa Jon Kalau Euro 4 lebih ke pelan 149 Standarnya 149 Udah naik jadi Udah lumayan juga Jon 200 Kalau bensin berapa Jon Tentang pergiraan lu doang kan Bensin berapa Jon Tergantung kondisi mobil Kalau bensin berapa Jon Aduh Jangan ngomong dah Diledek lagi Gak kan gua main tau Jon Gua kasih lu kawinin adek gua lu Gua main tau Jon Bensin itu naiknya berapa Iya kan Aduh Mendingan gua usah bawa orang ya jalan sendiri Berasa ya Berap bawa orang Kayaknya mendingan ga usah gua Restuin aja si Andre ya Oke Kira-kira Kalo Dre Kalo lu mau difenturer Misalkan lu lebih nyaman Peredam Lampu Remap Sprint filter Front pipe Budget berapa? 30 juta Cukup 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 lah ya Jadi kalo lu Audio 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 ya terserah lah Lu mau pake mau ga Nggak pake Eh ada kembarannya Jon Tapi plat F Oh lengkap nih Dijual ga Jon Dijual ga Jon Dijual ga Tapi dia gundul Jon Gak ada berikutnya Tipe V Tapi oke Jon Tipe V Ya oke lah Udah pencetan AC nya Oh kalo tipe V list body Yang ada logo Toyota bagasinya Gak ada lekukan Satria Bajah Hitamnya Oh iya ya Iya Baru ngga Cuma ada kumisnya doang Wih Jon Morisnya lucu nih Yang ngerti ngerti aja ini Jon Yang ngerti ngerti aja Jon Ini kalo Gua bawa pulang sama gua Wih Keren Ih deh 1300 Jon Oke Balik lagi ke mobilnya Jadi kalo misalkan lu ga punya duit 30 juta Andre namanya bukan Andre Hendrawan Jon Kenapa? Andre slow race sport Hehehe 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 Dre lu banyak dapet customer yang Kalo lu Dikit-dikit belanjanya lu ga mau bales ya? Bales lah Bales iya Maksudnya nganyanya jelas Kalo ga jelas dia Ngomongin re Ngomongin re Lu jangan ngomongin ke gua doang Iya dong Eh pintunya jangan lu gandul-gandul Ntar setelan pintunya beda dikira bekas tabrak mobilnya Jon Oh iya kayak kemarin ya Kayak kemarin ya Miring dari Toyota ya Ini orang Jepang matanya miring-miring apa gimana nih Hehehe Jon ini dibikinnya di Karawang Jon Bukan disitu Tapi itu gua yakin bekas tabrak sih Pintunya Mengsol Gak kalo emang dia bilang bukan bekas tabrak Berarti Selama ini gua salah belajar ya Jon Lu belajar ini? Salah belajar Belajarnya di Jakarta Utara sih Jon Itu mobil lu bekas dibongkar pintunya Jon Hehehe Iya karena kan baut-bautnya juga udah kebuka Iya Oke Jadi kelebihannya Venturer dibandingkan tipe V Juga electric seat ya Sebelah kanan Lalu di bagian kiri itu kita bisa majuin kalo duduk-duduk Oh dari belakang ya Ya kayaknya saja dia tidak seperti Camry dan Alphard Oh elektrik Elektrik Dia jadi manual Hehehe Venturer lama gak ada Jon itunya Jon Oh gak ada? Gak ada Yang hard-up gua dong Lebih gak ikas lagi Jon Hehehe Mbak gua bisa ngamuk-ngamuk Jon Jangan ada nanti gua discloain lagi sama anak gua Emak gua ngatur gua sama anak gua sekolah Jadi maksud lu gua kurang sekolah Enggak gua Kalo salah ngelak Gak Enggak maksudnya udah lah Gak usah ngapa-ngapain deh Buat kerja aja eh VRJet aja iya VRJet aja yang penting jangan punya mainan aneh-aneh lagi tapi gua bingung sih maksudnya kalau lu punya comparison lu naik Innova atau Fortuner mungkin karena lu berdua masih muda lebih demen Fortuner ya tapi duduk tengahnya kan lebih enak Innova jauh nyetir juga enak Innova Jon posisi nyetirnya terus lihatnya dashboardnya lebih panjang karena dashboardnya lebih pendek dibandingkan Ventura eh VRJet karena VRJet itu kan dashboardnya berdiri kembali lagi ke gengsi Jon lu kan masih butuh gengsi enggak emak gua dulu gua Innova 4 biji Jon jadi dia nggak mau lagi naik Innova nggak mau katanya udah kapok naik Innova kenapa bosen oh bukan kapok dong bosen padahal Innova nya beda loh Innova itu sama Innova ini loh namanya mama ya ya taunya Innova Innova sama aja ibu Helena selaku istrinya Pak Andi Lohan ya kan emang membutuhkan oh nggak tinggi-tinggi mobil tinggi dia lebih tinggi lebih seneng jadi kalau gua dia suka jalan-jalan road trip kan enggak takut enggak takut lagi enggak takut soalnya dulu Innova gue pendek-pendek Jon Oh dia bener-bener gesrok-gesrok-gesrok dia udah parno makanya kemarin VRJet langsung dihajar ke Dieng iya ntar lagi ke Bali Jon jadi waktu dia kesana dia sekalian cari kuil ya eh kuil kan lu nyari ilmu penglari anjir hahaha penglaris jodoh Jon penglaris buat diri dia sendiri enggak lah anjir hahahaha lu lagi doa ntar ketemu pesulap merah pesulap merah ya sama yang gondong-gondong siapa tuh yang diboykot makanya Drek karena dia puasa makan daging 3 hari Jon mana aku puasa makan daging gila lu udah bang Drek lamar Drek iya Drek lu gimana sih lu entah-entah nggak bayar nih udah nggak ada Dino nya iya ini paket ngebul Drek ngebul nggak ngebul ngebul kan nggak ada lo semua orang sudah ngebul apa nggak kalau lo kan sudah ngebul iya karena kan gitu Jon beli Fortuner biar kelihatan keren arogan ya kan pake 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 walen 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 dia kalau yang asli kan walen nah gua kan nggak asli berarti harusnya kalau kita claim mobil ini lebih kencang dari si punya gua punya lu dong iya orang standarin nempel-nemperin gua mulu iya iya sih yuk kita coba yuk ayo Ken bawa Ken gua bawa iya dong wah duduk belakang lebih enak nih Jon aduh enaknya duduk di belakangnya dibanding inovator iya nggak nyetir juga enak Jon iya kalau inovator lama lu perbandingannya sama apa aduh masih sama inovator lama om sama VRJet dong pake dong seatbeltnya bunyi temen-temen maaf ya nanti kamu dimarahin sama netizen enak Jon nyetirnya Jon enak lah dashboardnya juga lebih keliatan bagus dibanding VRJet gua jauh jauh ga tenaga yang main remap? jauh Jon jauh wah ini emang yang inovator lebih enak sih posisi induknya juga enak walaupun memang kalau kita bilang nggak saya enak pilot seatnya Alphard tapi ya buat hari-hari cukup ya Kennya iyalah mau kemana aja nggak takut gitu kalau naik ini gitu ini dia yang gua bilang Ken kalau lu mau upgrade mobil lu inovator tipe G atau tipe V jangan pake motif kayak si Alec oh yang kayak model robot-robot air main gitu ya kafe jok kafe udang jus jok itu jok kayak.. wajik-wajik gitu Jon iya kalau bikin tuh kayak gini aja nih simple ya perforated tengahnya sampingnya satu stich atau mungkin kalau lu mau kreasi mungkin Alec udah lama nggak nonton Youtube Jon dia hilaf kali iya iya kayaknya sih gitu juga ya iya ya nggak lah ya selera kan memang beda-beda Jon beda-beda nggak nggak jelek juga nggak jelek cuman kan kita menyarankan kalau lu mau bagus pakai perforated simple rated jadi lebih.. dipakainya lebih lama Jon iya karena perforated ini sebenarnya sudah menjadi teknologi dari zaman dahulu kala Jon dari zaman mobil Mercedes-Benz zaman dulu kan semua mobilnya joknya perforated Jon biar adem ya Jon? biar adem, betul tapi ini jahitannya merah Jon ya kalau hitam bagus ya iya oh abu-abu ya iya jadi kalau dia hitam wah cakep Jon iya cuma memang Venturer itu kan sebenarnya adalah varian versi paling lengkapnya Innova dan juga dengan adanya penambahan body kit di luar pun akan membuat mobil ini terlihat lebih racing look iya bener makanya warna merah itu kan identik dengan sesuatu yang racing racing makanya dia pakai benangnya merah gitu ini Jon anak lu bisa nonton? ada TV Jon oh iya oh iya lu kan males ngajak anak lu ngobrol enggak lah gila enggak lah enggak lah lu lebih sayang anak lu yang pertama apa kedua? sama sayang dua-duanya Jon dulu katanya lu lebih sayang yang pertama ya kan yang pertama kan lebih lama Jon main sama gue yang kedua kan baru lahir gitu ya enggak lah sayang yang lama kan enggak bisa hilang iya dong hanya saja bisa digantikan Jon disimpan namanya Jon iya disimpan membuka hati ke yang baru Jon bener gak? iya nantilah Jon lo udah setahun Jon iya Jon cuma kan kalau kayak gue gini bawaannya curiga Jon curiga kenapa? iya curiga lah sekarang gini lu punya anak perempuan gue nih misalnya gue punya anak perempuan gue pun enggak mau anak gue sama Duda Jon kenapa? iya enggak mau lah kalau misalnya sama-sama yang single Jon ngapain sama yang Duda tapi kalau lu misalkan dapet dapet calon istri yang punya anak lagi lu mau enggak? anak lu jadi tiga gitu misalkan dia bawa anak satu kalau bisa jangan Jon kan lu egois namanya enggak kalau misalnya gini kan kalau enggak bisa kalau dapet yang punya anak kan berarti kan gue harus sayang sama anaknya juga Jon nah gue takutnya gue gak bisa kan kasihan ntar di depan emaknya pura-pura entah begitu enggak ada emaknya gue misalnya enaknya kan jangan-jangan Jon paling lu gak mau ngempanin aja anaknya Jon iya kan? enggak juga Jon lu jangan gitu dong ya bukan Jon ini gini ya gue kasih tau lu ya Jon maksud gue lu berharap orang lain mau terima anak lu tapi lu gak mau lu gak mau menerima anak orang lain iya makanya gue gak mau lu nyari dulu itu anaknya egois bener gak? iya gua cuma takutnya takutnya gak bisa aja udah bener lu di gang buntu Jon lu gini lu di gang buntu kenapa? lu berharap lu kalau lu punya anak cewek pun lu gak mau sama duda iya kan? iya oke 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 berarti perawan itu bukan pilihan oke 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 ini ngapain Joni mau buntu? nah terus kalau lu dapet single parent juga yang punya anak lu gak mau terima anaknya berarti lu bukan gak mau terima gua cuma takutnya kan gua ya namanya manusia ya iya ya kan ada salah sama anak sendiri aja kadang-kadang kita bisa kesel banget apalagi sama bukan anak kita berarti lu maunya yang gua menghindari single parent belum punya anak gitu oke itu masih oke dong oh itu oke gak apa-apa hahahaha oke oke kayak gimana Om kayak anak lu masukin sekolah ini aja ngomongnya pake bahasa Inggris gak ada bahasa Indonesia nya dan nanti gua kalau anak gua bisa bahasa Inggris jago bahasa Inggris gua gak ada yang ngomong sama anak gua Jon iya bapaknya gak bisa bahasa Inggris iya iya makanya lu belajar Jon iya kan susah Jon udah udah males belajar ya sekarang gue udah susah kalau otak lu dangkal lu berharap anak lu juga otaknya dangkal itu gimana Jon ya enggak cuma kan nanti bahasa Inggrisnya nantilah setelah udah SMP gitu kan, gue baru privatin ooooh ini belum apa-apa udah bahasa Inggris, gue ntar lurus-lurus Jon, lurus aja nih? iya lurus aja, kita balik ya tapi kan, lu harus buka hati lah Jon, udah setahun lewat Jon anak lu juga butuh sosok ibu Jon nah bapak gue juga ngomong gitu Jon, cuma susah Jon nah koko Andi lo kan satu pemikiran sama gue Jon nggak susah Jon, nggak bisa Jon ini sekarang gini Jon, gimana cewek mau mendekati lo kan? mau buka profil IG Kenny Jo, ada nama mantan istri itu nggak bisa Jon, lu harus tulis Jon i am widow but available, iya kan? iya lah, gila lah udah jangan Jon lah, udah ngomongin nih nih, mau bejak kan nih udah mau nyampe iya lah, bejak, bejak, bejak oh nggak ngebul Jon, nggak dibikin yang ngebul, tapi tarik enak ya? iya, apa karena dia mungkin Innova lebih enteng dibanding Fortuner kan? itu salah satunya juga terus bannya juga lebih kecil dibanding Fortuner kan? nah, jadi lebih enteng mobilnya juga kan, nggak, 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 bukan masalah kilometer atau utama, sampai 200 ribu juga masih enak Jon iya, itu Innova Benz juga masih enak itu yang Fortuner yang kemarin, yang kilometer 200 ribu hmm? Fortuner, yang kemarin kilometer 200 ribu kan masih enak banget tuh? iya, enak terus Om Edward, Om Edward juga masih enak banget tuh masih enak, kan udah di setil pam iya, kalau Toyota emang lebih tenang lah oke, Jon, jadi gimana? lu mau hasilin apa sih Jon? kalau kebutuhan jasmani lu gimana Jon? kalau lu nggak ada bini? ya gimana, normalnya orang lah pakai tangan? ya mungkin ya Om kata lu jajan? bisa aja kan? kan nggak ada yang larang Jon oh iya sih iya, nggak ada yang larang kan? iya, nah berarti kan nggak ada yang larang juga dong buat lu buka hati Jon iya, cuma kan kalau belum bisa kan ngapain dipaksain Jon nanti anak orang nggak sakit hati Jon oke, gua pengen tau Ken misalkan satu hari lu punya pacar dan lu nikah nih sama ini jalan lu apa berhenti? berhenti, salah satu wanita nih lu bakal suruh anak-anak lu manggilnya Tante atau Mami? apa terserah mereka? terserah kali Jon ya kan belum ngerti anak lu ya jangan dong, jangan ada yang ngantiin mamanya Jon jadi manggilnya nggak boleh mama? iya, jangan kan Mami bisa Mami oh jadi mama nggak boleh? mama nggak boleh Mami boleh ada Mami number 2 nggak ngomongnya? nggak ada dong, jangan dong ntar anak gua bingung aja iya, itulah laki-laki ya egois iya, makanya manusia biasa iya, dia mau orang lain menerima anaknya tapi dia nggak mau menerima anak orang lain nggak, makanya justru karena gua aja nggak bisa terima oh gua senang sih, karena lu nggak mau nafik sih iya, makanya gua bukan nggak mau terima ya gua cuma takut nggak bisa ntar di depan ceweknya pas deket bisa gua terima anak lu ya kan sayang, ajak jalan, segala macam dan begitu nikah bodo amat ya kan, namanya manusia tapi lu sebenarnya nggak gitu dong? ya nggak, cuma kan kita ngomong pahitnya dulu Jon nanti kalau nggak ngomong pahitnya dulu orang udah ekspetasi tinggi kayak orang taunya bilang kayak ini orang berduit ya ternyata bukan, anjir yaudah, oke semua temen-temen intinya begitu kurang lebihnya terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe bye-bye enak Jon, gila nih enak banget lanjut sub indo by broth3rmax